Polisi menemukan banker narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar. Banker narkoba berupa berangkas yang tertanam di dalam tanah, di dalam ruangan sekretariat mahasiswa, fakultas bahasa, dan sastra. Berangkas dimasukkan dengan trali besi, dilas, kemudian ditutup dengan tegel sehingga tersamarkan. Berangkas itu diduga sudah ada sejak tahun 2019 dan sempat menyimpan 3 kg narkoba yang sudah diedarkan. Berangkas kecil, berangkas yang berada di bawah lantai. Ya, jadi itu anunya. Jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan banker ya. Tidak tahu ukurannya, seperti kalau saya lihat besarnya tegel lantai itu kurang lebih 40x40 di situ. Berangkas itu memang ditanam Pak? Ya, ada berangkas di situ. Saat penggerbekan selain barang bukti narkoba berupa sabu, ekstasi, dan ganja, di berangkas juga tersimpan buku rekap transaksi. Polisi juga menangkap 4 orang yang sedang pesta narkoba. Penelidikan polisi menemukan 4 orang sedang pesta narkoba, sabu, dan ganja. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 tersakal tersebut, dan ditemukan barang bukti di lantai di dalam ruangan berupa 7 saset plastik klik. Berisi kristal benih narkotika dan sabu dengan berat, yaitu 4,701 gram. Hasil penyelidikan polisi mendapati dugaan bahwa berangkas narkoba ini dikendalikan oleh 2 jaringan narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan Watamponebone dan Rumah Tahanan Jeneponto. Barang bukti sabu dan ekstasi diduga dimiliki SN, narapidana di rutan Jeneponto. SN tengah menjalani hukuman 16 tahun penjara atas kasus narkoba. Dalam pengembangan, polisi kini telah menetapkan 6 tersangka. Mereka terancam hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.